Ketika tim ini dibentuk tahun 2012, kita fokusnya pertama di atas memang, di teras ini gitu ya, terutama di teras empat. Kita membuka, tim dari arkeologi itu membuka beberapa kotak gali di teras empat, tapi ternyata temuannya tidak terlalu, apa namanya, signifikan gitu ya, hanya ketemu pecahan tembikar dan satu pecahan batu begitu ya. Nanti kita lihat bareng-bareng ke bawah. Kita mulai survei di Gunung Padang ini sejak September tahun lalu ya, 2011. Kita melihat situs ini, kemudian kita menganggap situs ini sangat menarik gitu ya, posisinya di puncak bukit dengan artefak batuan yang demikian luar biasa gitu. Nah, terus pertama itu kita coba running survei geolistrik, ada utara-selatan, mulai sungai yang di belakang sana di selatan sampai ke utara gitu. Nah, dari hasil survei geolistrik itu terlihat di bawahnya ada struktur yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Yang kelihatannya itu bukan, apa namanya ya, tidak seperti struktur geologi alamnya biasa gitu ya. Secara umum dari geolistrik itu, sepertinya bukit Gunung Padang ini dari level di atas sampai ke level parkir di bawah, sekitar 100 meteran itu, itu struktur di bawahnya sangat mencerigakan gitu ya, kemungkinan itu bangunan. Nah, yang kemudian menjadi target lebih khusus lagi, kita ingin meneliti lebih detail yang sekitar puncak ini saja dulu, sampai ke dalaman sekitar 30 meteran. Nah, itu berkenaan dengan struktur geolistrik 3D detail, kemudian ada juga pemboran, pengambilan sampel dengan bor di teras 25, sama gitu, sampai ke dalaman 30 meteran gitu, terus dilanjutkan oleh survei georadar yang bisa menembus ke dalaman sampai 25 meteran gitu. Nah, dari survei-survei itu lebih jelas lagi pendugaan tentang struktur bangunan di bawah situs ini. Termasuk juga dari indikasi geolistrik terutama di situ, ada bentukan 3 dimensi sebesar bisa 10x10 meter, bahkan lebih besar lagi gitu ya, ditandai oleh struktur very high resistivity-nya, resistivitasnya itu sampai puluhan ribu, itu menandakan itu hampa udara gitu ya, itu sudah dibandingkan dengan misalnya waktu kita survei gua-gua-gua, gua dipakar gitu ya, nilainya sama gitu, jadi dukanya sangat kuat, memang di sini ada bangunan yang ada ruangan-ruangan juga gitu. Nah, itu, jadi sekarang tahapan yang berikutnya ini sudah dimulai sejak sebulan lalu sebetulnya, sebetulnya, kemudian yang terakhir sekarang ini saya survei mulai dari hari Kamis, rencananya sampai besok hari Minggu, sasaran utamanya itu dengan survei GPR itu, georadar, lebih fokus lagi untuk lebih membuat jelas tentang struktur bangunan di bawah situs Gunung Parang ini sampai kedalaman kira-kira 10-20 meter, terutama juga kita ingin mencari di sekitulah situs ini, apakah kira-kiranya ada akses ke ruangan itu gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.